Pemirsa meninggalnya Cipto dan Fajri karena obesitas tentunya menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak menganggap remeh ancaman dari kelebihan berat badan. Sejumlah komplikasi penyakit berpotensi bisa menyerang penderita obesitas sehingga jika tidak ditangani sedini mungkin potensi kematian akan semakin meningkat. Kita akan bahas darurat obesitas di Indonesia berkaca pada kasus Cipto dan juga Fajri. Kita akan lihat Pemirsa bagaimana kedua korban dari obesitas ini meninggal dunia di mana Muhammad Fajri meninggal pada tanggal 22 Juli 2023. Belum adu satu bulan seketika Fajri meninggal dunia. Cipto dan Harjo juga meninggal dunia di tanggal 19 Juli 2023. Mengapa mereka bisa meninggal dunia? Kita akan lihat penyebabnya dari Fajri terlebih dahulu di mana Fajri ini usianya masih sangat muda, baru 26 tahun Pemirsa. Namun bobotnya sudah mencapai 300 kg akibat dari berat badan berlebih ini ada sejumlah komplikasi penyakit yang diderita oleh Fajri. Mulai dari ginjal, pencernaan dan ini semuanya diakibatkan yang utama adalah karena shock septic yang diakibatkan dari obesitas yang diderita oleh Muhammad Fajri. Sementara itu yang lainnya yakni adalah Cipto di mana usianya 45 tahun dengan bobotnya sudah mencapai 200 kg juga harus meninggal dunia. Adapun lagi-lagi obesitas ini memberikan berbagai penyakit komplikasi. Nah untuk Cipto dan Harjo komplikasi ini tidak main-main langsung ke jantung dan juga paru-paru. Tentunya ini menjadi perhatian kita agar bisa menghindari obesitas. Nah berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Pemirsa bahwa obesitas pada anak di Indonesia ini meningkat ternyata sampai dengan 10 kali lipat. Dan harus menjadi perhatian agar obesitas ini tidak semakin memakan korban. Harus ada pencegahan sedini mungkin. Tapi ternyata dengan fakta angka obesitas anak ini yang meningkat 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ini diketahui berdasarkan informasi dari WHO. Kemudian WHO menargetkan Indonesia untuk bukan menurunkan, melainkan menjaga agar angka obesitas tidak meningkat. Kita simak pernyataan dari Kementerian Kesehatan selengkapnya berikut ini. Apakah ada kenaikan atau stakna atau ternyata ada penurunan dari berkata presentasinya? Meningkat, kalau ya meningkat, obesitas itu meningkat. Nah tadi kan 10 kali lipat ya peningkatan obesitasnya pada anak. Jadi memang tadi disampaikan oleh dokter ST ya, target dari WHO itu kita bukan menurunkan. Tapi jangan sampai terjadi peningkatan, karena itu mencegah tidak meningkat saja sulit sebenarnya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.